Informasi pertama pemirsa diduga karena sopir bergantung. Selasa pagi kecelakaan kembali terjadi di Jalan Lintas, Dasjodal, Tempesisar, Lagun. Satu unit mobil Avanza dengan nomor polisi F1169LN terlibat kecelakaan dengan mobil truk roda 6 pegangkut motor. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Akibatnya dua orang dilarikan kerubah sakit karena luka serius. Kecelakaan terjadi pada pagi hari setelah pelaksanaan sholat subuh. Berawal dari kendaraan minibus jenis Avanza bernomor polisi F1169LN dari arah Sarolagu menuju Jambi. Setibanya di Palimba, Kampung Baru, Kejabatan Morat, Tempesi, menabrak mobil truk kanter BH8308HK yang perbuatan membawa puluhan kendaraan motor. Kasat lantas Polres Petenghari, Ibtu Agung Prasetyo menjelaskan, Sebelum terjadi laka lantas, truk minibus kanter BH8308HK dengan muatan sepeda motor datang dari arah Jambi menuju Sarolagu. Dari arah perlawanan, datang mobil Toyota Avanza F1169LN melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga pengemudi mengantuk dan berjalan di tengah badan jalan. Dikarenakan jarak dekat, sehingga bagian depan Toyota Avanza menabrak bagian depan samping kanan truk minibus kanter BH8308HK. Akibatnya, kedua kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan mobil. Ini selasa 9 Juli tahun 2024 sekitar pukul 5 pagi telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Di jalan lintas Jambi arah Sarolangun, yaitu tepatnya di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tebesi, Kabupaten Matangari, Provinsi Jambi. Kecelakaan melibatkan antara roda 4 Toyota dengan roda 6 Mitsubishi Kenter. Untuk peristiwa, diawali dengan roda 4 Toyota melaju dari arah Sarolangun menuju ke arah Jambi. Kemudian dugaan berdasarkan keterangan saksi di lapangan, yaitu supir mengalami mengantuk sehingga berjalan di tengah jalan dan menabraklah dengan roda 6 Mitsubishi Kenter tersebut dari arah yang berlawanan. Dan untuk korban ada dua dan sedang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dan personil saat lintas sepatang hari telah melaksanakan TP-TKP dan olah TKP, serta melaksanakan pengumpulan keterangan dari para saksi. Kendaraan yang terlibat lakal lintas ini dilakukan evakuasi dan mobil truk kantar penggangut sepeda potor diabankan di Paposek, Puara Tebesi. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!